Data siswa juga menjadi tanggung jawab Tendik, kan begitu, termasuk tadi Dapodik itu, yang nurusin Dapodik para guru dan para Tendik. Ini saya harus sampaikan kepada Saudara Menteri dan Kepala BKN supaya disikapi secara serius dan ini menjadi bagian dari honorer yang harus diperjuangkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, peserta anggota Dewan yang kami sayangi di Komisi 2 ini, dalam kesempatan ini, benar Pak yang akan kami sampaikan memang agak berbeda. Berbedanya saya akan menyampaikan permasalahan yang pertama yaitu tentang Kepmen PAN-RB nomor 158-2023 dan Kepmen PAN-RB nomor 11 tahun 2024. Ya, izin Pak, dari mana Pak? Saya perkenalkan kami perwakilan dari Solidaritas Viata Bakti Nasional Indonesia yang didalamnya tergabung tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah penjaga, ini terdiri dari tata usaha sekolah, operator sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, penjaga, salpam, dan lain-lain, Pak. Artinya di sini masih di bidang pendidikan. Kalau di dirjen pendidikan itu bagian guru dan tenaga kependidikan. Bapak, pimpinan beserta anggota Dewan yang kami hormati. Sebentar-sebentar, Pak. Bapak dari mana? Forum Guru Prioritas Pertama Negeri? Bukan, Pak. Dari mana, Pak? SNWI. SNWI. Solidaritas Viata Bakti Nasional Indonesia. Oh, nomor 5. Solidaritas Viata Bakti Nasional Indonesia. Tadi saya panggil, enggak ada tadi, Pak. Telat, Pak. Ya, ada telat, Pak. Oh, ya. Kami menunggu tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Saya lanjutkan, kenapa saya menyampaikan masalah dua ini? Karena dua ini memang setelah kami pelajari, Pak. Dulu kami sudah menyampaikan permasalahan di Komisi 10. Karena Komisi 10 ini kan mitranya ke Kemenbuk Ristek. Dan permasalahan teknik ini baru muncul setelah hampir separuhnya guru terselesaikan oleh Komisi 2 tentunya, kebijakan Komisi 2. Dua tahun yang lalu, tepat di bulan November, ini sudah tersampaikan dan dapat respon yang baik. Tetapi pada saat ini memang di penuntasan tenaga honorer secara nasional di tahun 2024 ini, tenaga tendik yang saya sebutkan tadi adalah operator sekolah, penjaga sekolah, pustakawan sekolah, laboratorium sekolah, data usaha sekolah, di Permenpan 158, tentang jabatan fungsional, itu sudah dirubah menjadi Kemenpan nomor 11 tahun 2024, ini belum terakomodir. Sementara mereka posisinya sama dengan tenaga pendidik atau guru, yang memang mereka bekerja di bawah atap sekolah. dan ini merupakan sebuah jantungnya sekolah. Karena tenaga operator ini adalah seorang pekerja yang memang mengurusi tentang data-data guru, data-data siswa, data-data tentang kepangkatan guru, dan lain-lain. Nah termasuk dapodik yang guru itu sendiri, mereka yang mengurusinya. Yang mereka masuk, guru itu yang masuk dapodik di BKN, di BKN di Kemenpan RB itu termasuk juga, mungkin ada kaitannya dengan database itu, mereka yang mengurusinya. Nah, tetapi mereka ini belum tersentuh, karena antara Komisi 2 dengan Kemenpan, maksud saya antara Komisi 2 dengan Kemenidik Puristik, barangkali belum ada link pembicaraan yang khusus Pak Pimpinan. Nah, ini mohon kiranya di dalam kesempatan ini, tenaga Tendik ini, di dalam Kemenpan nomor 11 tahun 2024 ini, jabatan fungsionalnya masih dikategorikan teknis Pak. Sementara teknis itu, maksudnya teknis itu adalah seorang pekerja yang mengabdikan diri di kantor-kantor, di kantor-kantor Pemda, di kantor-kantor Keluruhan, di kantor-kantor ya, di luar kependidikan. Nah, sementara mereka masih masuk dikategorikan teknis. Kalau mau jelasnya, bahwa yang dikatakan teknis itu, namanya pekerja pustakawan, itu bukan pustakawan sekolah, tetapi pusda, pustaka daerah. Yang dikatakan laboran, itu dalam teknis itu adalah pekerja yang bekerja di dinas kesehatan. Sementara ini spesifiknya adalah yang bekerja di sekolah. Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam kesempatan ini, kami sangat beruntung dan bersyukur sekali ketemu Pak Pimpinan, beserta anggota dianggap lainnya, karena di sini memang tempatnya mengadu, dan ini sudah lama diperjuangkan dari dua tahun yang lalu. Tetapi pada akhirnya, dalam saat-saat ataupun detik-detik penuntasan ASN P3K di tahun 2024 ini, tenaga teknis sampai saat ini belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan formasi. Formasi tidak ada sama sekali, Pak. Malah disuruh itu. Nah, ini perangkali dalam kesempatan ini, Pak, kami akan menyerahkan daftar inventaris masalah yang saat ini sudah kami persiapkan. Pada suatu saatnya, nanti kalau memang ketemu Menpan, ya kami minta tolong sampaikan. Yang kedua, harapan kami antara kebijakan Menpan dan Kemendik Puristek serta Komisi 10 itu nyatu, Pak. Itu. Jadi, nggak miskomunikasi. Sehingga kebijakan Menpan, suara dari Komisi 10, khusus bagian pendidikan, kalau ini masuk dulu permasalahannya, dua tahun lalu, berangkali tenaga teknik ini akan terakomodir. Jumlanya, kalau ditanya, Pak, ini jumlah sekolah di Indonesia ini kan hampir 4. 136 ribu, Pak. Jadi, kalau kita kalikan 4 saja dalam satu sekolah, itu hampir 1 juta juga, Pak. Tentu, 1 juta ini tidak akan terakomodir semuanya. Ya, minimal, kembali lagi ke afirmasi masa kerja dan usia. Tetap kita mengacu kepada peraturan yang sudah dirancang oleh Komisi 2 khususnya dalam penuntasan tenaga honoris di Indonesia ini. Berangkali itu, Pak, pimpinan yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari yang bersangkutan. Assalamualaikum. Silahkan, Pak, berkasih, Pak. Sudah cukup saja, Bu. Cukup, Bu. Berkasih saja. Kasih ke sini, Bu. Ijin, Pak, saya ketua forum yang memang honorar tendik langsung, Pak. Ijin menyampaikan. Begini, begini, Bu. Tendik ini saya sudah dapat dari 3 provinsi. Kalau mau jelas, buka YouTube Komisi 2. Saya sudah pernah bicara tentang tendik di sana. Bagaimana peranan tendik ini sesungguhnya? Tendik ini, ya, sesungguhnya bisa menggantikan guru, Bu. Ketika guru tidak hadir, maka tendiknya yang jadi guru. Ya, kan? Nah, kedua, data siswa juga menjadi tanggung jawab tendik. Kan begitu. Termasuk tadi dapodik itu. Yang nurusin dapodik para guru, para tendik. Ini saya sudah sampaikan kepada Saudara Menteri dan Kepala BKN supaya di, apa namanya, disikapi secara serius dan ini menjadi bagian dari honorer yang harus diperjuangkan. Nah, oleh karena itu, tolong, Pak, berkasan-kasih ke sini supaya nanti dalam rapat kementerian dan Kepala BKN kami serahkan itu, Pak. Ya? Ya, Bu, ya? Jadi, cukup, cukup satu-satu orang aja, Pak. Ini sudah, saya mau ketok lagi nih, mau berpanyakan setengah jam. Ini karena, Pak, dalam portal SSACN teman kita tahun kemarin itu ikut dalam sudah mendaftar dan sudah resum, Pak. Tetapi pada saat pengumuman, TMS tidak memenuhi harat karena pengalaman kerja yang tidak linier. Kasus tahun 2023, ada Tendung ikut melamar sebagai tenaga teknis penyulur BKKBN kualifikasi ini. Ibu, begini, Ibu, saya botong, Ibu. Ya, saya sudah sampaikan di awal, mungkin tadi Ibu telat, ya, dengan Pak, apa, Pak, Pak Ketuanya. Ya, ketika seorang tenaga honorer mau Tendik, mau OB, mau driver, lima tahun berturut-turut tanpa terputus menjadi tenaga honorer, maka dia wajib diangkat menjadi P3K. Nah, kalau tadi Tendik itu belum lima tahun, ya, kita nggak bisa campuri juga, harus tes. Tetapi ketika sudah lima tahun, berturut-turut tanpa terputus, silakan kasih ke kalian berkasnya, Bu. Jadi kan kita harus singkat-singkat aja, nih. Ya, Bu, ya? Siapa? Silakan, Pak, mana berkasnya? Matikan hal-halunya, Pak. Ijin, Betul. Ijin.